Bismillahirrohmanirrohim Allah subhanahu wa ta'ala memberi tanda-tanda sebagai petunjuk jodoh seseorang Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Lantas bagaimana mengetahui tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain Yang pertama yaitu jodoh adalah cerminan diri Karena jodoh telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita harus percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan yang terbaik untuk kita yang berikhtiar mencari jodoh Di dalam Islam jodoh adalah cerminan diri kita Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji Dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula Quran Surat N-Nur ayat 26 Ciri-ciri jodoh tersebut sudah jelas menjelaskan gambaran Seperti apa pasangan kita kelak Ketika penasaran siapa sosok seseorang yang akan menjadi jodoh Maka berdirilah di depan cermin Dan lihatlah bagaimana kita menilai diri kita sendiri Seperti itulah kiranya gambaran jodoh kita kelak Yang kedua memiliki sifat yang sama Karakteristik ini juga dimiliki oleh pasangan kedua Mereka cenderung memiliki kesamaan dalam berbagai hal Seperti selera makan, minat membaca, dan lain-lain Kecenderungan ini seringkali menjadi faktor yang mengarahkan banyak pasangan kejenjang pernikahan Ternyata memiliki kesamaan karakteristik adalah pertanda kecocokan Konsep ini juga disebutkan dalam Al-Quran Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah Maka hendaklah kamu kembali Itu bersih bagimu dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Quran Surat An-Nur ayat 28 Kesamaan sifat tidak hanya terbatas pada selera makan atau hobi semata Tetapi juga mencakup tingkat keimanan Ketika seseorang bertemu dengan seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang sejalan Itu bisa menjadi pertanda bahwa mereka adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga jodoh membuat seseorang menjadi tenteram Ketenteraman dalam hubungan jodoh sangat penting agar ibadah tetap terasa menyenangkan Dalam Islam pernikahan bukan hanya tentang memperbolehkan cinta antara dua individu Tetapi juga sebagai jalan untuk mencapai ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu pernikahan dan kehidupan berkeluarga membutuhkan keadaan yang tenteram Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir Apabila kamu merasakan ketenangan ketika bersama seseorang Mungkin dialah seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai pasangan hidupmu Dalam pernikahan ketenteraman ini mendorong suami dan istri Untuk berharap mendapatkan pahala dan keturunan yang soleh dan solehah Itulah tanda-tanda kecocokan jodoh yang dijelaskan dalam Al-Quran Meskipun jodoh telah ditentukan namun dalam perjalanan untuk bertemu dengan jodoh tersebut dibutuhkan usaha Salah satu usaha yang dapat kita lakukan adalah memilih calon pasangan Sesuai dengan petunjuk Rasulullah S.A.W Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurayroh Rodiyallahu Anu Dari Nabi S.A.W Beliau bersabda ke wanita dinikahi karena empat perkara Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya Maka pilihlah wanita yang taat beragama Niscaya kamu tidak akan merugi Semoga pesan yang saya sampaikan dapat dipahami dan memberikan manfaat Marilah kita selalu berusaha bertobat kepada Allah Karena sebagai manusia kita pasti berdosa Dosa merupakan penghalang antara kita dengan Allah S.W.T Walauh Alam Bishowab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh